bukan bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah yaitu masalahnya sekarang adalah nyangkut di frp kalau kalau ini usernya tahu email passwordnya masih hafal itu nggak ada tambahan biaya tapi kalau user passwordnya email passwordnya itu si usernya nggak hafal mau ya mau gimana guys kita harus nambah biaya untuk membuka frp-nya ini ya Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi guys ya jadi user kita kali ini adalah Infinix X6812D ini kasusnya cuma resta-resta aja di logo Infinix ini kemungkinan besar masalahnya ada di views walaupun ini views loh bukan views ini guys Hai ada kemungkinan di tombol guys ya kita cabut baterainya langsung ini loh langsung dia mau voting padahal tadi enggak mau voting jadi kasusnya dia voting kemudian mati lagi lah kayak gini tadi kita pacar baterainya pun sama biasanya masalah seperti ini masalah seperti ini itu masalahnya ada di views guys ya ada di bus baterai ini walaupun di bus baterai tetap kita video in tetap kita pikir tetap kita share guys karena apa walaupun sudah banyak kita bikin video seperti ini ya masih ada aja orang yang bertanya Mas HP saya restart sampai logo HP nya Infinix padahal kita udah bikin video seperti ini entah si beliau nya ini belum lihat video yang kita bikin atau memang video kita nggak rame jadi barat orang menjala ikan itu orang memasang panceng itu kita pasang pancengnya yang banyak jadi kita share tetap kita share video-video seperti ini dan mudah-mudahan bisa menjaring orang-orang yang masih bingung tanya-tanya kayak gitu guys ya ini biasanya masalah yang paling sering kalau kasus kayak gini yang pertama adalah views baterai di 2024 ini yang paling viral di tempat kita guys ya kemudian selain views baterai juga ada masalahnya ada di tombol on off guys itu adalah kemungkinan-kemungkinan ya kalau untuk kemungkinan yang ketiga itu sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya yaitu dia minta dilakukan flashing kalau di atas belakang ini enak Oppo ini enak Lime kayaknya selamat menikmati oke kita buka seperti ini lepas di jari kemudian buka baterainya guys nah kita buka baterai kemudian kita lepaskan baterainya terlebih dahulu ini untuk kasus yang bootloop atau sering restart di logo Infinix atau apa ini di logonya aja logo merek itu nggak hanya terjadi di Infinix ya sering terjadi di Xiaomi juga Xiaomi juga sering mengalami masalah yang sama kayak seperti ini kemudian Vivo juga hampir semua merek lah nah itu masalahnya kita buka di baterainya dulu ini baterai yang ini ada isolasi hitam ini kita buka dulu nah kita buka kayak gini saya akan isolasi hitam yang satu lagi guys terus kita angkat kayak gini nah ini guys masalahnya itu ada di viewsnya ini kalau baterai yang bukan ori biasanya nggak ada viewsnya ini guys ya yang ada tulisan keynya ini kalau baterai yang ori kemungkinan nggak ada ininya itu solusinya disolder ulang di bagian ininya kalau disolder ulang di emas ini lihat mau nggak mau harus diganti ininya guys ini harus diganti atau kita langsung ganti baterainya Oke langsung aja kita gas kita jumper viewsnya guys ya kita perdekat Nyalakan solder dulu siap net 5 Hai sama muni titit saudari oke oke harus titik guys nah sudah kita solder oke aman kita jemper langsung kita jemper kita bypass setelah kita bypass kita lihat ya di bypass aja seperti itu jangan dibuang guys ya jangan dibuang komponennya biar disitu aja terus lanjut jangan lupa dikasih solasi guys kalau gak disolasi nanti takutnya dia ngeground guys ya kalau dia mau ngeground ke bodi atau ke jalur negatifnya itu bisa menyebabkan konsleting guys nanti bisa terbakar ininya bodi ikinnya guys baterainya itu mudah terbakar guys ya nah kayak gini kita taruh disini dulu kita kasih solasi kita lipat lagi kayak tadi guys posisinya nah gini terus solasinya kita taruh disini nah ini yang paling penting sebelah sini harus disolasi lagi guys paling rekomen pakai solasi yang kayak gini guys ya solasi anti panas tapi kalau gak ada ya pakai solasi kertas itu juga gak apa-apa paling rekomen yang anti panas ini kita solasi seperti ini kemudian kita coba pasang ke hp nya guys nah seperti ini kita pasang kemudian kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim apakah dia normal sampai sini kalau dia normal ya berarti masalahnya ada di baterai kalau dia gak normal kita lanjut ke kasus yang berikutnya atau ya kita bisa masuk ke dalam entah itu ke tombol ini atau lanjut ke bagian dalam cek arus-arusnya nah ini dia udah mau booting kalau di cek arus-arus semua normal tapi masih saja setelah booting langsung mati itu berarti masalahnya ada di brember kita lakukan flashing dan itu semua data akan hilang tapi biasanya yang paling sering itu masalahnya ada di fuse baterainya ini guys ya sekarang memang beban baterai itu lumayan ini guys lumayan ekstra guys ya di berbagai merk hp karena ya penggunaan media sosial yang sangat intens sekali bebannya lumayan dan baterai sekarang ukurannya gede-gedi ini berapa lagi 4.900-5.000 mAh ini harusnya udah normal ya harusnya udah normal nah dia mau nyala guys dan ini sepertinya sama si user udah di ini guys ya udah pantasan ini tapi bootingnya lumayan agak lama udah dilakukan reset mungkin sama si usernya jadi ya langsung kayak setup jadi masalahnya ini cuma ada di fuse dan ini ada FRP ya guys ya disini ada FRP nya jadi kita mau gak mau harus bebas si FRP nya ini guys nah kita lewati dulu apakah dia tetap minta FRP oh iya ini harus FRP ya jadi untuk kasus seperti ini mati-mati di logo di logo infinic atau apapun itu teman-teman jangan dilakukan reset terlebih dahulu karena kalau dilakukan reset ya kayak gini hasilnya guys bukan bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah ya itu masalahnya sekarang adalah nyangkut di FRP kalau ini usernya tahu email passwordnya masih hafal itu gak ada tambahan biaya tapi kalau user passwordnya email passwordnya itu si usernya gak hafal ya mau gimana lagi guys kita harus nambah biaya untuk membuka FRP nya ini guys ya jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini mudah-mudahan videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan di nyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye thank you semuanya thank you thank you thank you thank you